Kembali lagi dengan saya, Widi Prasetyo. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pada part pertama kemarin, yaitu menambahi database kita dengan fitur combo box dan button. Combo box itu adalah memberikan pilihan pada list data yang akan kita isi, jadi tidak perlu diketik, jadi cukup memilih dengan pilihan list. Kemudian button itu adalah memberikan fungsi, yaitu tombol control, contohnya untuk menambah data, menghapus, atau mencetak secara cepat. Nah, jangan lupa untuk tetap to be my friend di Instagram, di atsysteminfo, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel saya. Kita kembali pada program database menggunakan Microsoft Access. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi daripada combo box dan juga button. Nah, untuk pertama ini kita akan gunakan dulu, kita sudah menggunakan data pada part pertama, maka ini akan kita gunakan yaitu penambahan untuk jenis reportnya. Tapi sekarang saya akan menambahkan yaitu untuk penggunaan yang rekap. Jadi di sini saya create, kemudian saya membuat report wizard. Selanjutnya, karena saya memilih bagian-bagian tertentu namanya rekap, tidak perlu saya tampilkan semua sebagai laporan. Jadi untuk table or query, saya pilih query, kemudian saya gunakan yaitu nomor transaksi, tanggal transaksi, kemudian adalah nama barang, setelah itu harga, kemudian jumlah, dan total. Ini contoh untuk rekap, sehingga ada tipe barang, merek yang saya tinggal. Ini sebagai salah satu studi kasus saja. Next, kemudian ini saya biarkan, next. Ini juga saya biarkan kosong, karena kita bisa memilih berdasarkan di sini, ascending, yang pada part 1 sudah saya bahas, next. Kemudian ini saya pilih landscape, karena rekap, kita bisa juga gunakan portrait, karena dia tidak panjang, tidak semua field kita tampilkan. Next, kemudian di sini saya tulis namanya adalah laporan rekap penjualan. Finish. Ya, tampilannya seperti ini, tinggal saya benahi, tampilannya supaya lebih baik, yaitu close print preview, lalu di sini saya tambahkan ke kanan untuk dari lembar halamannya lebih lebar. Kemudian ada beberapa yang saya kecilkan, yaitu ini saya, dua-duanya saya pilih pakai control atau CTRL, CTRL, jadi ini saya klik, kemudian saya CTRL bawahnya, supaya saya bisa kecilkan kurangnya. Kemudian juga untuk total ini, saya buat agak ke kiri, begini. Kemudian ini saya tampilkan, yaitu nomor transaksi, karena tidak cukup, maka saya geser ini ke kanan. Saya blocking dulu. Oke, kemudian ini juga saya lebarkan ke sini, supaya sesuai dengan ini. Kemudian tanggal juga saya berikan ini. Selanjutnya yang atas saya ganti menjadi tanggal transaksi. Lalu di sini, nama warang. Harga. Lalu jumlah. Dan total. Kemudian ini saya buat rata tengah semuanya, untuk judulnya, home, lalu rata tengah. Kemudian yang total ini saya buat rata kanan. Kemudian jumlah juga rata kanan. Harga juga rata kanan. Kemudian yang nama barang, nomor transaksi, tanggal, ini saya buat rata kiri. Baik, tampilannya seperti ini, view, report, view. Nah, sekarang kita akan menuju kepada tampilan ke form. Kemudian saya klik dua kali. Nah, ini form ini, saya menginginkan nanti tipe barang ini sudah ada pilihannya. Jadi, contohnya televisi, elektronik, komputer, atau alat rumah tangga. Namun, untuk menentukan itu, jangan lupa, sebelum kita mengatur tampilan di form, kita harus membuat table dulu yang berisi, yaitu data yang bisa jadi pilihan. Karena itu kita harus menuju ke table dulu. Ini formnya kita ubah ke view, form view dulu. Kemudian kita ke table input. Nah, ini table input yang sudah kita buat. Ini akan saya tambahkan dengan, yaitu membuat form baru. Saya klik create. Kemudian saya pilih, yaitu table. Nah, setelah tampil begini, table ini kita ubah ke view, kemudian design view. Nah, kita buat namanya adalah table pilihan. Atau table jenis, tipe barang. Oke, nah ini kosong. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan field name-nya itu adalah tipe barang. Kita cek di tampilan yang table ini, untuk table input. Nah, di sini namanya tipe barang. Maka kita gunakan hal yang sama, di sini tadi, yaitu ke design view lagi. Tipe barang. Namanya saya singkat tipe BRG. Kemudian di sini saya buat sebagai short text. Lalu di sini saya buat 20. Kemudian saya simpan ctrl S. Selanjutnya, saya balik lagi ke data sheet view. Nah, kalau sudah, untuk tipe barang ini harus kita isi secara text. Jadi diketik dulu di tipe barang. Nginputnya tipe barang tidak di form kalau untuk pilihan ini. Tapi di tipe barang ini. Contohnya, elektronik. Lalu kita enter. Berikutnya adalah alat rumah tangga. Berikutnya adalah televisi. Berikutnya komputer. Kemudian kita bisa tambahkan apk. Ya, cukup dulu ini. Selanjutnya kita simpan ctrl S. Nah, kemudian kita menuju kepada form. Yang tadi sudah kita buat, yaitu form input data ini. Nah, selanjutnya kita ke view. Kemudian kita pilih ke design view. Ini kita akan gunakan, yaitu combo box. Dengan cara di klik satu kali pada combo box ini. Lalu kita membuat pada tipe barang ini. Yang sebelah kanan ini. Kita buat dengan membuat kotak begini. Dengan menutupi tipe barang tersebut. Kemudian combo box wizard. Ini ada tiga pilihan. Yaitu, satu. I will type value that I want. Dan seterusnya. Karena kita sudah membuat dari table. Kita buat yang pertama ini. Kita pilih, I want to combo box to get the value from another table. Tadi kita sudah buat table tipe barang. Next. Kemudian, nah ini kita pilih table tipe barang. Yang sudah kita buat tadi. Lalu next. Nah, ini tipe barang. Kita geser ke kanan. Lalu next. Ini biarkan saja. Kosong. Kalau ingin ditata menjadi urutan apcd. Boleh kita gunakan tipe barang. Ascending. Yaitu dari kecil ke besar. Next. Nah, ini adalah tipe barang yang sudah kita isikan tadi. Next. Di sini, kita pilih store that value in this field. Artinya nanti tersimpan pada table di tipe barang. Tersimpannya di field tipe barang. Kalau sudah, next. Kemudian, ini abekan. Kemudian kita klik finish. Nah, sekarang kita tes di sini. View from view. Nah, tampilannya bisa dimenai. Balik lagi untuk desain view. Tampilannya bisa ditata sedemikian rupa ya. Ini bergantung pada kesukaan kita sendiri. Cara untuk menatanya. Ini untuk kombo. Yang tadi ada nama kombo-nya dihapus. Karena dia tidak berpengaruh. Tinggal kita menata bentuknya saja. View from view. Nah, kalau kita pilih tipe barang di sini. Kita klik. Maka ini sudah ada tampilannya. Jadi ada APK. Kemudian ada elektronik. Kemudian ada komputer. Tinggal kita memilih yang mana yang sesuai. Contohnya ini saya pilih televisi. Nah, kemudian setelah kita membuat tipe barang dalam bentuk pilihan. Nah, nanti bisa menambahkan mungkin merek. Contohnya kalau untuk televisi berarti ada merek-merek tertentu. Atau untuk kita khususkan pada peralatan contohnya komputer berarti mereknya juga sudah disediakan di sini. Selanjutnya, saya akan gunakan yaitu bentuk button yang berfungsi untuk melakukan suatu perintah secara cepat. Maka di sini, di form, kita gunakan view lagi kemudian ke design view. Ini untuk tampilannya karena mau saya letakkan di bawah, maka ini saya turunkan. Hati-hati menurunkannya yang atas begini, bukan yang bawah begini. Nah, ini salah. Jadi yang benar yang atasnya sini. Oke, segini kira-kira. Lalu, saya akan membuat tampilan menggunakan button. Saya klik ini simbol button dengan tanda X sebanyak 4 ini. Saya klik, kemudian saya buat kotak di sini. Fungsinya adalah, yang pertama saya akan menggunakan tombol menambah data. Menambah data berarti ada di record operation. Record operation, kemudian ada add new record. Ini saya pilih, kemudian saya klik next. Nah, di sini text-nya apakah dalam bentuk gambar. Kalau gambar, kita cukup sediakan banyak sticker atau icon warna. Atau gambar icon yang kita simpan di komputer kita, tinggal dipilih nanti. Kalau memang sudah memiliki. Tapi kalau kita menggunakan text, kita bisa gunakan di sini contohnya add. Add itu menambah data. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tambah. Itu contohnya. Jadi, saya gunakan add. Kemudian next. Nah, ini biarkan saja, abaikan, kemudian finish. Di sini muncul add. Kalau ini kita kerjakan, atau kita eksekusi, contohnya kita masuk ke view from view. Ini kita ada di 1, 2, 3. Nah, kalau ada di record nomor 3 ini, kalau ingin menambah, kita cukup klik add. Maka dia menuju ke record keempat. Itu untuk membuat tombol add. Sekarang, apa saja yang bisa kita kerjakan di sini? Kita balik lagi ke view, design view. Jadi, untuk menata hal-hal seperti ini, kita gunakan design view. Selanjutnya, setelah add, berarti harus ada hapus. Atau delete. Nah, di sini saya gunakan ini. Ini, kemudian sama, record operation untuk menghapus. Delete record. Next. Kemudian, saya gunakan text saja. Del. Atau delete juga tidak apa-apa. Next. Ini finish. Nah, seperti ini. Ini, nanti tinggal tampilannya digunakan yang bagaimana. Ini saya coba lakukan begini. Yang saya akan hapus ada record yang ke-3 ini. Akan saya hapus. Perhatikan dulu, pada table inputnya. Di sini ada 3. Kemudian, laporannya. Di sini ada 3. Kalau saya hapus di sini. Saya delete. You are about to delete one record. Yes. Nah, kita cek di sini, table input. Kita refresh. Nah, dia sudah hilang. Di laporan record, refresh. Pakai F5, juga hilang. Di laporan ini, juga refresh. Dia akan hilang. Jadi, delete ini adalah dia bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya, selain delete adalah kita gunakan lagi. Design view. Kita pilih di sini. Yaitu kita akan coba untuk mencetak. Nah, untuk mencetak berarti ada di report operation. Saratnya adalah kita sudah membuat laporan di reportnya sudah kita bikin. Kalau belum, ya tidak bisa. Karena ini adalah program atau button ini adalah memanggil apa yang sudah ada menjadi lebih cepat. Nah, di sini report operation ini ada dua macam laporan itu. Yaitu laporan yang ditampilkan di layar dan laporan yang dicetak di printer. Nah, yang pertama saya gunakan adalah report operation yang tercetak di layar. Saya gunakan preview report dan next. Nah, yang mana? Contohnya, yang pertama saya gunakan recap penjualan. Saya klik next. Lalu di sini saya tulis preview recap preview recap berarti adalah laporan recap tapi ditampilkan di layar. Kemudian next ini finish. kalau ini saya tampilkan view form view begitu saya klik preview recap maka yang tampil adalah laporan begini. Nah, kita balik lagi kepada form. Selanjutnya, saya akan membuat selain preview recap berarti ada lagi preview detail. report operation preview report next di sini adalah laporan perjualan barang next preview report detail detail ini ya preview report detail nah di sini kita next finish lalu bagaimana kalau kita mau mencetak di printer kita bisa lakukan mungkin kita letakkan di bawah sini yaitu ini saya blocking di sini kemudian saya pilih report operation lalu print report next yang pertama recap dulu next nah print report recap kalau print berarti dia tercetak di printer printer kalau preview dia itu tercetak di layar next finish kemudian yang kedua adalah report operation print report next ini yang detail tadi next kemudian kita pilih print report detail kemudian next finish kalau kita tampilkan view from report maka kalau kita buat di sini print report record record maka tinggal kita memilih printer yang aktif begitu kita klik ok maka seluruh halaman itu akan tercetak demikian juga kalau saya memilih yaitu print report detail ya sama kita tinggal memilih printer lalu tercetak di printer ini adalah kita bisa menata tampilannya contohnya view dengan design view mungkin kita tata sedikit saya blocking kemudian saya pilih special effect ini saya gunakan yaitu shadow lalu yang sini agar kelihatan lebih baik saya gunakan di sini oke ini sesuai dengan keinginan kita sendiri-sendiri untuk menata tampilan-tampilannya ini selanjutnya kita bisa gunakan kalau ingin keluar dari program jadi ini kita simpan dulu ctrl-s lalu kita gunakan di sini nah ini kita buat di bagian sini mungkin Anda bisa memilih sendiri kemudian ke application application ini ada yaitu quit application next maka kita bisa gunakan quit ini artinya kita keluar next finish ya kalau untuk tampilan dan lain-lain ini bisa Anda tentukan sendiri contohnya adalah pewarnaannya nanti bisa Anda tentukan sendiri atau untuk tampilannya juga kita bisa tata sesuai dengan keinginan kita nah ini tampilannya seperti ini kalau mau dilebarkan agar terlihat nyaman di mata juga bisa kita akan tata demikian lebarin dikit ya tampilannya secara sudah lebih baik nah jika sudah kita coba di sini untuk terakhir yaitu kita pakai quit saya klik quit yes ya ternyata dia sudah keluar dari program kalau kita mau buka lagi seperti ini lalu bagaimana kita menyimpan data ini atau program ini selain menggunakan ccdb artinya adalah akses database yang bisa diubah-ubah oleh orang lain tapi bagaimana supaya tidak bisa diubah oleh orang lain orang lain mungkin bisa mengubah tapi harus menggunakan nama yang berbeda bukan nama aslinya maka kita bisa menggunakan file save as nah disini kita memilih yaitu mic accde jadi bukan akses database tapi kita pilih mic accde kita pilih ini kemudian kita save as nah katakanlah saya kasih nama input data accde coba hanya begitu saya save kemudian saya tutup nah sekarang kita akan coba buka dengan yang accde ini saya klik double kemudian saya buka ini kita bisa mengatur data input juga kalau ingin menambahkan katakanlah kita add nomor transaksinya A 0002 kemudian tanggal transaksi kita tata begini nama barang contohnya adalah LCD projector tipe barang adalah komputer merek view sonic harga 6.500.000 belinya 5 oke selanjutnya kalau ingin di save database tidak bisa jadi tidak ada fasilitas untuk bisa menyimpan ke dalam bentuk database yang bisa dirubah sehingga ini hanya bisa disimpan dengan nama tersebut masih ada 3 nah ini elektronik kemudian yang nomor 2 LCD projector sudah masuk kemudian televisi yang sudah tadinya 3 terhapus 1 lalu saya tambahin menjadi 3 lagi datanya sudah masuk tapi dia tidak bisa disimpan dengan ACCDB atau yang membuka Microsoft Access kemudian disimpan dengan nama sendiri nah ini adalah total cara agar bisa terlindungi dari tindakan katakanlah mau merubah data yang sudah dimiliki terima kasih terima kasih Terima kasih.